Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta-Jakarta Pemirsa Penjabat Gubernur DKI Jakarta Simbolis menanam 35 pohon ketapang kencana di sepanjang lahan XJT21 di Jalan Pulau Mas Selatan, Pulau Gadung, Jakarta Timur Selain untuk penghijauan, penanaman pohon ini juga sebagai salah satu upaya penataan kawasan di Jakarta Timur Pejabat Gubernur DKI Jakarta Hedi Budi Hartono selasa pagi secara simbolis menanam 35 pohon ketapang kencana di lahan XJT21 di Jalan Pulau Mas Selatan, Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur Selain ditanam berbagai tanaman untuk penghijauan, di lokasi ini direncanakan akan dibuat jogging track Penanaman pohon juga dilakukan sebagai upaya penataan kawasan di Jakarta melakukan penghijauan dan pengembalian area-area di sepanjang saluran PHB-Iqip sehingga bisa hijau kembali Itu dari saya, pohonnya tapi bu ya ini Ketapang, 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 kecana, dan nanti Pak Kepala Dinas Taman akan nambahkan terus Tak hanya XJT21, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan penataan JT20 yang juga berada di sisi Jalan Pulau Mas Selatan Dari Jakarta, Arista Darmawan, El Sinta TV Pemirsa guna meningkatkan tarif taraf hidup dan bagi masyarakat TPP Pangdam Jaya lakukan penanaman dan panen raya jagung di Cibitung, Kabupaten Bekasi Dalam kegiatan ini, Pangdam Jaya juga memberikan bantuan pompa air dan ratusan paket sembako bagi kelompok-kelompok tani Melakukan penanaman dan panen raya jagung di kawasan pertanian terpadu Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan manfaat bagi masyarakat ini Pangdam juga memberikan pompa air dan paket ratusan sembako kepada kelompok tani Pak Ibu sekalian, yang saya hormati Saya juga dilaporkan oleh Pak Dandren bahwa Kawasan ini sudah menjadi kawasan yang Dilihat oleh masyarakat Dan Alhamdulillah saya melihat Kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat ideal Untuk kita terus kembangkan menjadi sebuah kawasan yang produktif Karena seperti keliling ini kawasan ini bisa menjadi kawasan edukasi Juga kawasan-kawasan yang bisa membuat berbagai macam keberusahaan Dan pengembangan lainnya Dan saya pesan kepada Dandren karena disebut Taman Pancasila Berarti nanti disini harus mencerminkan Pancasila itu sendiri Disini mungkin juga ada gelar kebudayaan Ataupun ada hal yang bisa dikembangkan Walaupun kemarin sudah dipakai untuk hari lahir Pancasila Nah itu awalnya Pak Ini bisa bikin panggilan budaya disitu Pak Budaya Bekasi atau Buda Betawi disitu Ketua Persik KCKPD Jaya juga memberikan penghargaan Kepada ibu-ibu Persit Yang memiliki dedikasi sebagai pegiat UMKM Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Ian Rahmat, El Sinta TV Informasi lain pemirsa guna meningkatkan kompetensi personil penanggulangan kebakaran Dan penyelamatan DKI Jakarta Terkait pertolongan pertama pada kecelakaan Ratusan personil Gulkarmat DKI Jakarta Mengikuti pelatihan First and Advance Yang digelar oleh Palang Merah Indonesia, Kota Jakarta Selatan Untuk meningkatkan kompetensi personil pemadam kebakaran DKI Jakarta Digelar pendidikan kilat pertolongan pertama pada kecelakaan Atau First Aid Advance Bagi petugas operasional Yang berada di lingkungan pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Pembukaan diklat dilakukan di Markas Palang Merah, Kota Jakarta Selatan Sebagai wujud kerjasama antara Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 Untuk melatih sebanyak 480 personil Gulkarmat Pelatihan FAA ini akan berlangsung selama 3 hari Dengan materi pembelajaran pertolongan pertama Hingga langkah-langkah penanganan korban kebakaran Kedepan kerjasama kami di Dinas Penanggulangan Kebakaran dengan PMI Akan berjalan lancar sehingga Apa yang menjadi harapan pimpinan kami Saya dan termasuk Pusdik Bisa tercapai harapan untuk menjadikan personil Damkar menjadi kompeten Itu terbagi ke pesertanya hadir dari 5 wilayah untuk 2 kelas hari ini Untuk jumlah personilnya yang ikut partisipasi ada berapa banyak? Setiap kelas itu 30 orang Karena hari ini 2 kelas maka 60 orang Jadi 30 dikali 16 sekitar 480-an personil Yang akan diklat sampai dengan angkatan 16 Yang pertama ada pertolongan Pertolongan pertama pada saat terjadi musibah kebakarannya Dan musibah-musibah lainnya Ada identifikasi masalah yang pada saat kebakaran Dan ini juga akan kita mulai dari persoalan-persoalan Makakan ada teksi jantung dan kegiatan-kegiatan lainnya Yang diperlukan sesuai dengan bahaya yang muncul pada saat itu sendiri Mudah-mudahan peserta dapat memiliki secara bersama dalam waktu 3 hari ke depan Dan karena tadi sudah dijelaskan bahwa ini tidak main-main Kita berharap seluruh Kita yang ikut itu dapat lulus dengan nilai maksimal Sehingga profesionalisme dinas penanggulangan kebakaran itu Dapat dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta Kedepan kerjasama yang terjalin antara Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan DKI Jakarta Dengan Palang Merah Kota Jakarta Selatan Akan melatih sebanyak 16 angkatan Sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi First Aid Advance Dari Jakarta, Revelinopel Malai, El Sinta TV Pemirsa Jakarta-Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami